Soloist Kang Daniel baru-baru ini terlibat dalam kontroversi atas komentar seksis yang menyebutkan dua program, di mana ia tampil sebagai MC. Seperti apa tuh ya informasi selengkapnya? Kalau kamu gak pengen ketinggalan, simak video ini sampai habis. Kang Daniel adalah MC dari program Reality Dance, yaitu Street Woman Fighter. Melihat kesuksesan Street Woman Fighter, Kang Daniel kembali dipilih sebagai MC untuk Street Man Fighter. Ketika penggemar bertanya pada idol jebolan produs 101 ini, mereka merasa kecewa dengan jawaban yang diberikan. Melalui layanan pesan berlangganan bernama Universe, Kang Daniel berbicara tentang perbedaan syuting untuk versi perempuan dan laki-laki dari acara tersebut. Kang Daniel mengatakan kalau ia merasa nyaman saat syuting Street Man Fighter karena semua pesertanya adalah laki-laki. Lalu dia menyebutkan kalau saat di Street Man Fighter, energinya tidak terkuras sampai habis. Gak hanya itu aja, Daniel juga menyebutkan kalau Street Woman Fighter terasa lebih menakutkan dibandingan Street Man Fighter. Dia lalu menyatakan Street Man Fighter memiliki suasana yang lebih menyenangkan ketimbang Street Woman Fighter. Komentar tersebut dinilai seksis oleh para penggemar. Kang Daniel dinilai merendahkan wanita secara halus. Ketika penggemar mencoba untuk mengedukasinya, Kang Daniel justru terus melontarkan komentar yang gak sedap. Ia mempertanyakan kenapa kalimatnya bisa disebut seksis. Bukannya mendengarkan perkataan penggemar yang mengingatkannya, dia justru merasa geram dan memblokir beberapa penggemar. Ketika penggemar ramai membahas komentar itu, Kang Daniel malah mengatakan kalau mereka gak bisa diajak bercanda. Kemudian, Kang Daniel mencoba mencairkan suasana dengan mengklaim bahwa ia tahu dan akrab dengan banyak penarik di Street Man Fighter. Karena ia dulu berasal dari underground dancer juga. Semuanya sudah seperti kakak dan adik sendiri. Makanya, dia merasa nyaman ketika menjadi MC di Street Man Fighter. Dia lalu juga menjelaskan kalau dirinya lebih grogi ketika menjadi MC di hadapan banyak wanita dibandingkan di hadapan laki-laki. Namun, penjelasan dari Kang Daniel itu dinilai gak ada artinya bagi para penggemar. Mereka kecewa karena Kang Daniel gak mau belajar dari kesalahannya sendiri. Penggemar merasa kalau Kang Daniel menggambarkan tipikal pria yang mencoba menjatuhkan wanita. Komentar itu pun langsung menjadi ramai diperbincangkan dan menjadi topik panas di beberapa platform media online. Karena itu, Kang Daniel lalu meminta maaf atas pernyataannya terkait Street Woman Fighter dan Street Man Fighter. Lewat Instagram, dia meminta maaf karena menyebabkan kesalahpahaman atas kalimat yang ia lebih-lebihkan. Dia menyadari kalau perkataannya sangatlah gak bijaksana dan meminta maaf sebesar-besarnya karena sudah menyakiti hati para penggemar. Lalu, dia pun menyebutkan bakalan lebih berhati-hati dengan ucapan dan tindakannya. Lantas, apakah kejadian ini bakalan menimbulkan perkara yang semakin besar? Apakah kontrak Kang Daniel sebagai MC bakalan berakhir? Kalau menurutmu gimana nih? Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar K-pop? Langsung aja ya, klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.